Pemirsa Rukiah, gangguan makhluk gaib juga tengah dialami oleh Liz Susanti. Sejak 5 tahun lalu, warga Cirebon Jawa Barat yang mempunyai usaha di bidang salon kecantikan ini, merasa ada jin yang selalu mengiringi di setiap langkahnya. Semenjak pertamanya sih, salon dibangun. Salon saya dibangun yang baru, saya akan laris. Nah, tiba-tiba ada melati, nemu di depan. Selanjak itu sering begitu. Sebulan setelah menemukan dan menginjak bunga melati bercampur dengan pasir, Liz selalu merasakan sakit di kaki kirinya. Tak hanya itu, dirinya juga menjadi malas untuk bekerja, sehingga membuat usaha yang dirintisnya menjadi sepi. Salon yang dibuka. Sudah, biarkan aja. Bawa satu, tiga aja deh, biarkan. Apalagi kalau suruh masuk ke salon itu, dia seakan-akan kayak gak mau. Jadi, sehari-hari yang urusin salon, ya yang buka, yang tutup itu saya sendiri. Sebenarnya, gangguan jin seperti apa yang sedang menimpanya? Kini, dia mulai merintih, lalu tertawa terbahak-bahak. Ibu tiga anak ini kembali tertawa. Rupanya jin lain kini yang masuk ke dalam ragalis. Melihat reaksinya, Ustadz meminta garam secukupnya. Terus masuk sini kenapa? Sanku. Kasih garam aja ke Ustadz. Masuk Ustadz mau? Emang. Kenapa gak mau? Emang. Hah, kenapa gak mau? Enggak mau. Mau. Kamu masuknya saat apa? Tidur. Tidur? Tidur. Tidur. Tidur boleh baca doa gak? Baca. Oh, kan bisa masuk? Bisa masuk. Hahaha. Ustadz Faisar terus memulik informasi darinya. Karena? Eeeeh, isi bisa. Tidur? Baca masuknya lewat apa? Lewat kaki. Sikir. Tidur. Tidur kaki. Sikir. Lewat mana? Kaki mana? Coba. Sikir. Kaki mana? Kiri. Kiri. Jempol. Jempol. Iya. Jadi persaksian jin ini bisa kita jadikan suatu sumber. Tapi kita gak boleh mempercayai 100% dan jangan lukarkan 100%. Kita gak apa-apa mengkorek, tapi kita harus bisa memiliki. Ustadz meminta Helmy untuk lebih mendekat, kemudian Helmy memegang erat tangan Liz. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jim kembali reaksi saat Helmy mengoleskan minyak zaitun dikenik Liz. Terima kasih telah menonton. Basroni, suami Liz, mengambil sesuatu benda yang tersimpan di atas pintu. Ini kita temukan Azimah. Isinya wafak-wafak ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari cara penulisannya sih, untuk nyari riski, untuk perlindungan. Tapi kita bisa lihat di sini ada lambang bintang-bintang kecil. Yang ini khas sekali seperti sihir-sihirnya orang Kisdan dan bangsa Gildan dari peradaban Babylonia Kumo. Pria 46 tahun ini lalu menuju salon, tempat usaha Liz. Di tempat ini, Basroni menunjukkan benda yang selama ini ia simpan. Menurutnya, benda tersebut adalah pemberian dari seseorang untuk menyembuhkan gangguan gaib yang selama ini Liz rasakan. Ada yang semacam ini, sangat berkaitan dengan sakitnya Bu Liz ya. Bu Liz, ini yang dimaksud dengan jimatnya, Azimah. Dan yang seperti ini, tidak akan menambah apa-apa kecuali hanya kelemahan dan malapetaka. Karena dia akan kita hancurkan. Kita hancurkan, ini apa ya? Kita apakah, insya Allah. Proses terapi rukiah masih diteruskan. Untuk mengeluarkan energi sihir yang masuk melalui kaki, Ustadz Faisar akan menggunakan air kelapa, bunga mawar, dan garam. Ketiga bahan ini mengandung zat yang mampu menyerap racun sihir. Fungsinya berapa ini? Untuk mengatasi kasus yang dialami oleh ibu di sini, apa Pak Ustadz? Ini untuk nitralizer. Terutama untuk menyerap racun yang ada di kaki. Sambil direndam kaki kiri-kiri aja kiri. Selain untuk merendam kaki, air kelapa yang telah dirukiah, kemudian juga diminumkan kepada Liz. Apa yang terjadi saat proses terapi rukiah menggunakan air kelapa, mawar, dan garam ini? Saksikan sesaat lagi. Pemirsa rukiah. Setelah kaki Liz direndam dengan air kelapa, mawar, dan garam, kaki kirinya mulai bergerak dengan sendirinya. Akan tetapi, sekejap Liz tiba-tiba janggu, badannya lemah terpulai. Rupanya, jin belum mau menyerah. Wafak dan jimat yang ditemukan pun juga dimusnahkan. Benar saja, saat wafak dan jimat ini Ustadz Faizhar musnahkan, jin mulai terdesak. Alhamdulillah, kini Liz telah sadar. Sementara, air kelapa bekas untuk merukiah Liz ini kemudian disiramkan di depan salon Liz, agar energi negatif yang masih tersisa hilang tanpa bekas. Untuk menangkalnya adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi S.A.W. sudah mengabarkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini adalah salah satu surat yang dinamai Zahrawain. Atau gama matanya. Para penyihir tidak bisa melawan dua surat ini. Buka baca itu, renungi maknanya, amalkan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.